Shalom Bapak Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian. Saudara-saudara pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu GKI Citra Raya. Dan pada kesempatan malam hari ini saudara kita mau merenungkan satu buah tema yaitu tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang maha baik kembali kami datang kepadamu pada kesempatan malam hari ini kami mau merenungkan satu bagian firmanmu kiranya Tuhan boleh kuatkan kami. Dalam suasana Natal bersama dengan jemaat Tuhan yang merayakan kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami terang yang Tuhan nyatakan untuk kami. Dan pada saat ini ya Bapak ketika bersama-sama kami juga mau merenungkan firmanmu biarlah engkau selalu terus menerangi kami. Khususnya langkah perjalanan hidup kami di penghujung tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami hingga sampai kami pada memasuki tahun baru 2022. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara kasih di dalam Tuhan mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian saudara. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang bilang, wah sudah gak kerasa, sudah Natal lagi, bersama-sama merayakan Natal, terus sudah mau tahun baru lagi gitu ya Bapak-Ibu saudara. Ya, walau pandemi pun tak terasa, sudah hampir dua tahun semua orang bergumul akan hal itu saudara. Artinya apa Bapak-Ibu saudara yang keseja di dalam Tuhan? Artinya gak kerasa ya kalau kita itu semakin hari semakin tua saudara. Kemarin usianya baru sekian, sekarang sudah sekian loh gak kerasa. Mungkin tahun lalu kita gak bisa merayakan Natal bersama, sekarang tiba-tiba merayakan Natal bersama dengan usia yang sudah sekian. Banyak orang merenungkan hal itu saudara. Bapak-Ibu saudara yang keseja di dalam Tuhan. Dan ada satu buah cerita ilustrasi saudara, ini cerita yang cukup lama. Mungkin Bapak-Ibu saudara pernah mendengarnya, gak asing gitu ya. Ada seorang mantan angkatan laut Amerika. Ketika dia sudah pensiun, dia menghabiskan masa tuanya itu bersama dengan keluarga dan menikmati hobinya, yaitu hobinya memancing saudara. Setiap hari, sang mantan angkatan laut ini dia memancing di sebuah dermaga tempat dia dulu pernah bertugas gitu ya. Setiap pagi dia memancing, kadang ketika ada keluarganya datang gitu ya, anak-anaknya, cucunya, dia ajak memancing di sana. Dan satu kali saudara yang keseja di dalam Tuhan, seorang mantan angkatan laut ini, dia melihat ternyata ada seorang pria, masih muda lah bisa dikatakan seperti itu saudara. Sedang memancing juga di sana dan tempat orang itu memancing di mana ia biasa memancing. Lalu sang mantan angkatan laut ini merasa ya sedikit kesal gitu ya, wah itu tempat saya kenapa ditempatin. Dihampiri orang itu saudara, lalu dia sapa pemuda itu. Hei anda yang sedang memancing di sana, tolong berdiri dan segera tinggalkan tempat ini. Karena ini adalah tempat saya, dari dulu saya selalu memancing di tempat ini dan saya tidak ingin ada orang lain memancing di tempat ini. Silahkan jika anda ingin memancing, carilah tempat yang lain. Pergilah sang pemuda itu saudara. Lalu kemudian kesokan harinya dia memancing, dia melihat oh suasana sepi, gak ada yang memancing di sana. Kesokan harinya lagi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dia menjumpai seorang pria lagi sedang memancing dan dia pun kembali menyapa dan menegur orang itu untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan satu kali saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dia mengajak cucunya memancing gitu ya. Dan itu momen-momen natal gitu ya, libur natal. Cucunya datang ke tempatnya, dia ajak memancing dan dia kembali melihat ada seorang pria sedang memancing di sana. Sedang asik sekali memancingnya. Kembali dia merasa kesal saudara. Dihampiri seorang pria itu dan dia kembali mengatakan, Hei anda yang sedang duduk memancing di sana tolong, berdiri dan segera tinggalkan tempat ini. Karena ini tempatku yang biasa memancing. Apa yang dilakukan oleh seorang pria itu saudara? Seorang pria itu dengan santai, dia melanjutkan mancingnya saudara. Dia gak hiraukan apa yang dikatakan oleh seorang mantan angkatan laut itu. Lalu sambil kesal, dia berpikir, wah ini orang belum tahu siapa saya, saya makanan laut sini gitu ya. Hei anda, sekali lagi saya tegaskan, tolong tinggalkan tempat ini, silahkan cari tempat mancing yang lain. Ini tempatku. Lalu seorang pria itu dengan santai, dia menarik kailnya, dia gulung benang pancing itu. Dia berdiri dan dia mengatakan, Anda ini siapa? Punya hak apa saudara melarang saya untuk memancing di tempat ini? Memang siapa anda? Lalu pergi begitu saja saudara. Sang mantan angkatan laut ini merasa kesal, merasa tidak dihargai, merasa tidak dikenal. Dia goleng-golengkan kepala, lalu dia berbicara. Saudara, anda memang tidak pernah tahu siapa saya. Saya itu adalah mantan angkatan laut di tempat ini. Lalu dia bilang sama cucunya, dia belum tahu opa, opa itu mantan angkatan laut di sini. Pasti kalau orang itu tahu, orang itu akan minta maaf sama opa. Siapa sih dia? Lalu dengan senyum-senyum cucunya bilang apa saudara? Opah, tahu gak? Orang yang tadi itu kan laksamana yang baru di tempat ini. Terkejutlah si opa itu saudara. Apapun ibu saudaranya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia tentunya akan menjadi tua. Tapi untuk menjadi orang yang dewasa, untuk menjadi orang yang bijaksana itu, tentu sebuah pilihan. Kenapa saya katakan sebuah pilihan saudara? Karena tidak semua orang mau menjadi dewasa. Terutama saat dalam menghadapi permasalahan. Saat menghadapi pergumulan hidup. Apakah memang seperti itu saudara-saudara? Ya, kenapa seperti itu? Sebab seringkali kebanyakan orang itu selalu mengeluh dalam hidupnya saudara. Terutama pada saat usia yang semakin hari semakin bertambah. Rasa-rasanya beban hidup semakin banyak. Kalau orang sudah makin bertambah usianya. Belum lagi kalau ada pikiran, ya aduh semakin tua ini kok semakin gak dihargai. Oh my God. Seperti dalam Alkitab ada dikatakan begini saudara. Bahwa siapa yang menanam dia juga yang akan menuainya. Jadi bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Sebenarnya saya mau katakan bahwa jangan pernah takut untuk menjadi tua. Jangan pernah takut kalau menjadi tua nanti tidak dihargai, tidak dihormati, atau bahkan dilupakan saudara-saudara. Karena biar bagaimanapun orang akan pada akhirnya menuju pada usia tua saudara. Dia bersyukur kalau yang bisa mengalami tua. Tapi justru yang perlu diwaspani saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan adalah jangan sampai kita hidup dengan tidak memiliki kedewasaan secara pikiran dan kedewasaan khususnya di dalam iman saudara. Umur boleh tua, pikiran dan iman masih kekanakan-kanakan saudara. Jadilah untuk memiliki, jadilah seseorang untuk memiliki iman yang dewasa dan pikiran yang dewasa saudara. Dengan memiliki hidup yang dewasa secara iman, orang akan mampu menjalani setiap hidup dengan penuh tanggung jawab. Iman yang nyata adalah iman melalui perbuatan kita sehari-hari saudara. Kalau kita perhatikan bapak-bapak saudara yang kasih di dalam Tuhan, setiap hari orang itu selalu berbeda di dalam menghadapi persoalan-persoalannya saudara. Dan berbeda juga cara mengatasinya. Makanya untuk menjadi seorang yang beriman memanglah gak gampang saudara. Itu tidak mudah saudara. Terlalu banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan banyak juga godaannya untuk menjadi dewasa, untuk memilih dewasa. Khususnya saat kita mengikuti dia. Itu banyak sekali godaannya saudara. Ada rekan yang sudah usianya, wah sudah jauh di atas saya gitu ya. Dia merasa saya sudah lama mengenal Tuhan. Saya sudah lama ikut Tuhan. Tapi saya masih belum paham bagaimana Tuhan mengasihi hidup saya. Ketika orang mendengar pernyataan seperti ini saudara, mungkin tidak sedikit orang Kristen merasa senih hati. Sekian puluh tahun mengaku ikut Tuhan. Sekian puluh tahun mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata selama itu orang masih belum memahami apa yang dikendaki Tuhan. Orang belum bisa memahami bagaimana Tuhan mengasihinya saudara. Maka saya katakan bahwa untuk menjadi seorang yang beriman memang tidaklah mudah. Terlalu banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Sudah saudara ingat? Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Saat kita percaya kepada Kristus. Nah disitulah saudara. Disitulah kita bertumbuh dewasa dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau mau jujur, Bapak Ibu Sudara kasih di dalam Tuhan. Terkadang ketika menghadapi masalah berat, itu seringkali menimbulkan pertanyaan besar dalam diri kita. Kira-kira bagaimana saya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Dengan pikiran yang positif dan tentunya dengan bijak. Bisa berpikir sebelum bertindak. Jawabannya cukup sederhana saudara. Jawabannya adalah kita harus selalu memiliki waktu untuk Tuhan. Kita harus selalu memiliki waktu untuk berdoa. Inilah bagian terpenting dari setiap hari. Setiap hidup kita. Yaitu memulai hari bersama dengan Tuhan. Seperti apa dikatakan di dalam Masmur 5 ayat 4 saudara. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara-saudara, kita harus merencanakan untuk menyediakan waktu bersama Tuhan setiap hari sebelum kita melakukan banyak hal. Maka disitulah kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur atas segala berkat-berkatnya. Jadi bukan lagi kita berkelu kesah kepada Tuhan. Sudah-sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi orang yang dewasa itu bukanlah terlihat dari seberapa tuanya seseorang. Bukan terukur dari seberapa usianya seseorang. Tapi bagaimana seseorang itu memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Seperti ada pendapat orang tua. Ketika dalam masa tuanya apakah sungguh-sungguh yang memiliki kedewasaan di dalam bersikap, dalam berpikir, terlihat di dalam iman kepada Kristus. Selamat sore, senang sekali dapat kunjungan untuk mengikuti tema saat ini menjadi tua itu pasti saya berusaha bergembira untuk menyongsong usia senior saya. Sebab itu suatu kepastian yang tidak bisa dihindari sehingga bagaimanapun kita meskipun katanya orang tambah tua itu tambah jadi seperti anak kecil. Tapi saya berusaha untuk bisa berbuat sebagaimana orang dewasa begitu. Jadi saya berusaha bisa merawat diri, bisa merawat keluarga, berusaha bisa menyenangkan diri, menyenangkan sekitar dengan menjaga kesehatan. Kalau pagi saya bisa olahraga pagi, bisa mungkin ya senam yang ringan atau jogging bersama orang-orang muda, sehingga ikut jadi awet muda meskipun pada usia yang sudah senior. Buat saya pribadi selalu yang saya inginkan ya, Tuhan pelihara saya dan saya harus selalu bersyukur, berserah diri pada Tuhan, apapun kehendak Tuhan, buat saya itu terbaik. Sebab saya berusaha ingin agar ya memang jadi beban keluarga, jadi beban anak-anak itu pasti, tapi jangan keterlaluan gitu. Artinya bagaimanapun saya harus masih bisa melayani diri saya sendiri gitu. Jadi ya kita berusaha, kita berserah, selalu bersyukur, dan tidak melupakan perintah-perintah Tuhan untuk selalu kita jalankan. Ya itu saja, selamat, terima kasih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Yefesus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi ada berbagai proses yang memang harus dilalui saudara-saudara, dan salah satunya adalah melalui hidup kita sendiri saudara, melalui pengalaman kita sendiri. Dan apakah dalam melalui pengalaman itu, kita senantiasa bersandar kepada dia dan belajar dari pengalaman itu saudara. Jadi menjadi dewasa itu tidaklah segampang kita mengatakan bahwa saya sudah belajar dewasa, saya sudah bertemu dewasa. Lihat bagaimana cara berpikir saya, lihat bagaimana cara saya bersihkan. Bukan demikian saudara, menjadi dewasa itu tidaklah sombong saudara. Layaknya sebuah padi yang semakin tua itu semakin merunduk, bukan seperti bapu yang semakin meninggikan kepala saudara. Menjadi dewasa itu selalu bersyukur setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Mari kita ingat saudara, ada banyak hal kecil yang tanpa sadar kita miliki, tapi orang lain belum tentu memiliki saudara. Misalnya saudara, bersyukur untuk pendidikan yang kita punya. Sejauh mana kita bersyukur akan hal itu saudara. Kalau kita boleh renungkan, saudara kasih dalam Tuhan, ada sekian banyak orang di luar sana yang tidak mampu bersekolah, saudara. Bersyukur untuk tempat tinggal yang kita punya, rumah yang kita diami, saudara. Karena sekian banyak orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki rumah, saudara. Layaknya kita. Lalu, sikap dewasa dengan bersyukur untuk pekerjaan yang kita miliki. Usaha yang kita punya. Bapak-bapak saudara, kalau perhatikan sudah hampir dua tahun ini banyak sekali orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya bangkrut, saudara. Lalu kita, walaupun usaha kita kecil, tetaplah bersyukur. Walaupun pekerjaan kita menghasilkan tidak sesuai dengan ekspetasi kita, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan begitu baiknya kepada kita, saudara. Salahkah untuk kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur untuk keluarga yang kita miliki. Bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki, saudara. Itulah sikap kedewasaan kita. Yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, saudara kasih di dalam Tuhan, kembali kepada tema kita yang menegaskan bahwa menjadi tua itu pasti. Kalau Tuhan kasih umur panjang, kita mengalami tua. Kita bisa menjadi tua, tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Mau menjadi dewasa atau mau tetap menjadi seperti anak-anak, kekanak-kanakan. Itu adalah sebuah pilihan, saudara. Sebagaimana saya singgung tadi bahwa kita semua akan beranjak tua. Tapi belum tentu kita akan menjadi seorang yang dewasa dalam pengalaman dan bijak di dalam menjalaninya, saudara-saudara. Menjadi seorang yang berpengalaman itu jelas sangat berbeda dengan seorang yang hanya, ya saya sudah ngalamin, ya saya sudah merasakan, menikmati, melewati banyak hal dalam hidup. Sangat berbeda, saudara. Apa bedanya, saudara-saudara? Ya, seseorang yang berpengalaman itu bagaimana seorang itu bisa memetik sebuah makna, memetik pembelajaran dari setiap sesuatu yang dialaminya. Tapi seseorang yang cuma sekedar mengalami, merasakan, tahu, melewatinya, ya hanya cukup sekedar mengalami saja. Tapi tidak sedikitpun orang itu memaknai atau belajar dari apa yang telah dialaminya. Nah, saudara-saudara, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa jadi dewasa, sekalipun kita dibilang sudah tua secara usia, saudara. Kalau kita tidak mampu memaknai setiap masalah yang ada, tapi cuma sekedar mengalami, apalagi dalam menghadapi masalah kecil terus malah dibesar-besarkan, saudara. Maka kita perlu belajar dari pengalaman itu, saudara. Belajar untuk tahu apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita, apa yang menjadi kelamahan dalam hidup kita, apa yang kita bisa dapat dari pengalaman itu. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, saudara, begitu mengharapkan bagi setiap kita sebagai orang Kristen, itu bisa bertumbuh dan berkembang terus-menerus, saudara-saudara. Karena proses belajar dan menghidupi kebenaran Allah, itu tidak pernah selesai, bahkan sampai akhir hidup kita di dunia. Maka teruslah belajar, saudara. Agar kita terus menuju pada kedewasaan di hadapan Tuhan. Jadi, sekalipun menjadi dewasa rohani bukanlah perkara gampang, ya paling tidak niat dan usaha untuk mewujudkannya dalam diri kita itu selalu ada, saudara. Kenapa? Karena supaya mencapai kedewasaan yang memang sungguh-sungguh dikendaki oleh Tuhan pada kita. Maka, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, belajarlah dengan rendah hati untuk mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita. Meski terkadang saat menerima nasihat dari orang yang mungkin usianya jauh di bawah kita lebih muda, atau mungkin dinasihatkan oleh orang yang jabatannya lebih rendah dari kita, jangan pernah berpikir, ah siapa sampean, ah siapa Anda. Padahal tanpa sadar, saudara, bisa jadi Tuhan yang mau menegur untuk mendewasakan kita melalui mereka. Jadi, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Kiranya di sepanjang tahun ini, kita bersama-sama boleh belajar dari semua pengalaman yang kita lewati. Dan menjadikan kita semakin dewasa dan lebih bijaksana. Di dalam memasuki tahun baru yang kita akan song-song bersama, biarlah kita sungguh-sungguh memiliki kesiapan hati yang dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah pantun, saudara-saudara. Burung kakak tua muda hinggap di atas seekor sapi. Tua atau muda, pasti suka kopi. 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 Tua atau muda, pasti suka kopi.